Ayo, ikut liburan FEMS! Cus, kita ke gili Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di sini ada gili yang bisa dikunjungi FEMS. Ada gili terawangan, gili meno, dan gili air. Oh iya, dari beberapa gili di sini, gili terawangan adalah gili terbesar yang terletak di sebelah barat laut Lombok. Nggak heran, pengunjungnya relatif lebih banyak dibandingkan kedua gili lainnya. Saat ini kita masih dalam fase new normal alias normal baru. Jadi, ikuti protokol kesehatan ketika berada di luar rumah, supaya liburan lebih aman dan nyaman ya. Ketiga gili di sini melarang penggunaan kendaraan bermotor FEMS. Jadi, hanya ada dua transportasi yang bisa digunakan, yaitu Cidomo dan sepeda. So, nggak bakal ada tuh asap yang bisa mengganggu penapasan kalian. Hihihi, sebenarnya sih peraturan ini dibuat sebagai upaya lingkungan digili tetap asri dan nggak berpolusi. Cara ini juga untuk mendukung keputusan pemerintah dalam mempercepat perluasan pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya di bidang pariwisata. Nggak hanya pantai dan permainan laut aja, di sini juga ada konservasi penyu. Nggak bakal dipungut biaya kok, alias gratis. Penyu anakan ini disimpan di kolam buatan sesuai usia atau besarnya. Kalau ingin memegang penyu, harus dipastikan tangan bersih dari sunblock atau lotion. Bahan game-nya ini bisa mengganggu tumbuh kembang mereka tuh. Oh iya, penyu yang dirawat di sini hanya sampai berusia 9 bulan saja FEMS. Pada usia ini, penyu dianggap sudah bisa bertahan hidup mencari makan dan melawan predator di sekitarnya. Setelah hidup bertahun-tahun di laut lepas, penyu bisa naik ke daratan FEMS. Bukan untuk nostalgia ya, tapi untuk bertelur. Hihihi. Setelah bermain dengan penyu, main surfing nggak boleh ketinggalan. Buat yang masih amatiran, lebih baik belajar dengan paddleboard aja FEMS. Berbeda dengan surfing yang butuh latihan secara terus-menerus, water sport ini nggak perlu belajar FEMS. Semua pasti bisa. Hihihi. Paddleboard ini adalah olahraga surfing dengan dayung dan deburan ombak. Kemunculan stand-up paddleboard atau paddleboarding sebenarnya sudah lama, kira-kira tahun 1993. Tapi nama stand-up paddleboard ini masih belum terkenal di Indonesia. Kebalikan dari selancar, olahraga ini tidak bisa dimainkan saat ada angin besar. Bisa-bisa pemainnya jadi mudah jatuh tuh.